Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Kita bikin satu tempat Sebagai desk Jadi kalau ada informasi yang perlu kita selesaikan Kita ketemu Karena kan disitu dibuka oleh Para teman-teman pasir disitu Memang sengaja diangkut Seperti orang pasir di pinggir jalan situ Selamat pagi dari kawasan Bukit Tolu Indah Warta Kepton pagi ini Menyampaikan pokok-pokok berita Menjaga permasalahan yang bisa timbul Dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pejabat wali kota Bau-Bau Berencana membentuk deks pemilu Satuan Polisi Pawang Praja Kota Bau-Bau berkoordinasi dengan Sejumlah pihak guna membackup Dinas perhubungan penertiban Parkir liar depan rumah sakit seluap Saya Aris Kardina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 3 November 2023 Kita ke bertem pertama Mencegah permasalahan yang bisa timbul Dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pejabat wali kota Bau-Bau Berencana membentuk deks pemilu Selengkapnya Reporter RRI Bau-Bau Harumulku melaporkan Kita bikin satu tempat Sebagai des Jadi kalau ada informasi yang perlu kita selesaikan Kita ketemu Menyikapi bergulirnya tahapan pesta demokrasi Pemilihan umum dan menjelang tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Yang akan digelar di tahun 2024 mendatang Penjabat wali kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi Berencana akan membuat des pemilu Des pemilu itu akan menjadi tempat Bertemunya penyelenggara pemilu Baik KPU, Bawaslu Pemerintah daerah Hingga media masa Untuk membahas dan mencegah Permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul Dalam pelaksanaan pesta demokrasi Kita bikin satu tempat Sebagai des Jadi kalau ada informasi yang perlu kita selesaikan Kita ketemu Jangan nanti ada masalah baru kita cari solusi Kalau perlu Sebelum ada masalah Kita sudah bisa identifikasi Ini kayaknya karena masalah ini Kita ambil langkah Orko Pindah saya kira sudah sangat mendukung Munculnya ide pembantukan des pemilu itu Merupakan tindak lanjut dari seruan PJ Wali kota Bau-Bau Kepada seluruh aparatur sipil negara ASN Lingkup pemerintah kota Bau-Bau Untuk menjaga netralitas Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ASN Pemkot Bau-Bau harus patuh terhadap surat edaran Terkait netralitas ASN Yang telah dikeluarkan oleh penjabat gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto beberapa waktu lalu Jalankan surat edaran itu Jangan sepotong-sepotong Jalankan Kan sudah jelas itu Apa bagaimana ASN bersikap Bagaimana dia harus melakukan interaksi sosial Baik lewat media sosial kan Atau media elektronik Kan itu sudah disebutkan Tidak boleh begini Tidak boleh begitu Bisanya begini Ya lakukan itu Nah inspektorat Pengawas internal Dari setiap SKPD Lakukan Dalam mendukung tahapan penyelenggaraan Pilkada Pemkot Bau-Bau telah menandatangani NPHD Dengan kedua penyelenggara pemilu Nilai NPHD untuk KPU Sebesar 25 miliar rupiah Sementara untuk bawaslu 9,6 miliar rupiah lebih Reporter RRB Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau Berkoordinasi dengan sejumlah pihak Guna membackup Dinas Perhubungan Penertiban Parkir liar Depan Rumah Sakit Selom Mengenai hal itu Alfrian Syah melaporkan Karena kan disitu dibuka oleh Para teman-teman parkir disitu Memang sengaja diangkut Sampai orang pasir di pinggir jalan situ Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau Berkoordinasi dengan sejumlah pihak Guna membackup Dinas Perhubungan Di Subbau-Bau Menertibkan parkir liar Depan Rumah Sakit Selom Jalan Sultan Hasanuddin Kasat Pol PP Bau-Bau Elen Takdir mengatakan Pengunjung di rumah sakit tersebut Memarkir kendaraannya di bahu jalan Akibatnya arus kendaraan di lokasi tersebut Kadang tersendat Kemudian juga kita sudah Berkoordinasi dengan Selain itu kata takdir Pihaknya sudah berkoordinasi Dengan disub Supaya pagar pembatas Jalan dua jalur depan Rumah Sakit Selom Dipasang Takdir yakin Pengunjung Selom Akan memilih Memarkir kendaraannya Di area Lipoplaza Bau-Bau Jika pagar pembatas jalan Milik rumah sakit tersebut Dipasang Apalagi area parkir Pengunjung Selom Memang disiapkan Di Lipoplaza Bau-Bau Dan saya yakin Kalau itu sudah ditertipkan Sudah dipasang Artinya Di pagar pembatas jalan itu Orang selalu tidak bisa masuk Saya yakin Masyarakat yang berkunjung ke Selom Pasti akan kembali Parkirkan kendaraannya Di dalam Lipo Hingga saat ini Pihaknya masih menunggu Disub melakukan Langkah penertiban Satpol PP Bau-Bau Siap membackup Demi kelancaran Penertiban parkir tersebut Reporter RRI Bau-Bau Afriensa melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin Menyambut baik Dan mengapresiasi Terselenggaranya Forum 1 Data Indonesia SDI Kabupaten Buton Dikatakan SDI adalah Kebijakan tata kelola data Untuk menghasilkan data yang akurat Mutakhir Terpadu dan dapat Dipertanggungjawabkan Serta mudah diakses Dan dibagi Antara instansi pusat Dan instansi daerah Melalui pemenuhan standar Data meta Data interoperabilitas Dan menggunakan Kode referensi Dan data induk Olehnya itu Diperlukan sinergi Antara badan pusat statistik BPE Sebagai penyedia data dasar Dan organisasi perangkat daerah Sebagai penyedia Atau sumber statistik sektoral Sehingga diperlukan Kesedaran dan partisipasi aktif Dari OPD Dalam hal penyediaan Data sektoral Karena Dengan data sektoral Yang akurat Dan berkualitas Maka pembangunan Akan lebih terarah Segda berharap Dengan adanya sinergitas Melalui forum 1 data ini Tidak ada lagi Data yang tumpang tindih Bahkan Tidak ada lagi Perbedaan antara Data yang sama Di OPD yang berbeda Karena pada dasarnya Sumber data itu Objek yang sama Kita ke berita yang terakhir Orang tua diminta Menjadi teman cerita Yang baik Bagi anak Selengkapnya Kembali Herumulku Melaporkan Maka Tidak ada alasan lagi Anak ini untuk mencari Kenyamanan di luar Ataupun mencari tempat Tempat Atau teman curhat gitu Karena sudah ada Orang tuanya di rumah Para orang tua Diminta untuk Memiliki waktu Yang cukup Untuk berinteraksi Secara aktif Dengan anak-anaknya Menjadi teman yang nyaman Untuk mendengarkan Setiap kelukesah Permasalahan Yang dihadapi anak Sekaligus Memberikan solusi-solusi bijak Sakti Peksos Kemensos Wilayah Kerja Dina Sosial Kota Bahu-Bahu LM Yamin Mengatakan Cara ini sangat tepat Untuk mencegah Terjadinya berbagai Hal-hal negatif Yang didapati anak Dalam proses Tumbuh kembangnya Dari berbagai Terpahan lingkungan sosial Maupun Pergaulan Keseharian Lebih banyak Memberikan waktu Kepada Anak-anaknya Karena Menjadi Teman cerita Ataupun tempat curhat itu Sebenarnya lebih bagus Karena ketika anak Sudah nyaman Kepada orang tuanya Maka Tidak ada alasan lagi Untuk Anak ini Untuk mencari Kenyamanan di luar Ataupun mencari tempat Tempat Atau teman curhat gitu Karena sudah ada Orang tuanya di rumah Yang bisa memberikan Perlindungan secara utuh Secara Secara paripurna Dan kemudian Bisa menjadi teman Ceritanya gitu Yamin mengatakan Ketika anak lebih nyaman Berada di luar rumah Maka potensi Datangnya masalah Menimpa anak Semakin tinggi Hal ini kata Yamin Berdasarkan sejumlah Kasus yang pernah Didampinginya Selama ini Tidak sedikit Generasi muda Terpaksa harus Berhadapan dengan hukum Baik sebagai pelaku Bahkan sebagai korban Tindak pidana Yang berujung Pada penyesalan Bicara kasus anak ini Faktor-faktor yang Sehingga terjadinya Kasus yang ada di kota Bawabaw ini Peran keluarga itu Sangat penting Dalam memberikan edukasi Memberikan controlling Itu Ada efek yang Terbesar lah Seperti itu Dibanding ketika kita Sebagai keluarga Memberikan Apa namanya Finansial Ataupun uang Lebih penting kita berikan edukasi Karena Edukasi ini Dia pegang Kemudian dia mengetahui Bahwa Oh Ketika saya Apa namanya Di posisi seperti ini Ataupun saya berkenalan Dengan orang seperti ini Itu tidak boleh Yamin juga berharap Orang tua dapat terus Memantau Aktivitas anak Di media sosial Dan gadget Yang dimiliki Sebab tidak sedikit Kasus anak Di kota Bawabaw Berawal dari Penggunaan Media sosial Yang tidak bijak Reporter RR Bawabaw Herul Mulku Melaporkan Demikian informasi Yang kami Sampaikan dalam Marta Keton Pagi ini Kepali kami Sampaikan Pokok-pokok berita Menjaga permasalahan Yang bisa timbul Dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pejabat Wali Kota Bobo Berencana Membentuk Deks Pemilu Satuan Polisi Pamung Perajak Kota Bawabaw Berkoordinasi Dengan sejumlah Pihak guna Membackup Dinas Perhubungan Penertiban Parkir Liat Depan rumah Sakit Selawam Demikian Warta Kepton Pagi ini Kami harapkan Anda masih bersama Kami Untuk menyemak Informasi Kami lainnya Dalam Kepton Pagi ini Dapatkan Informasi Kami Dalam Portal Resmi RRI. Go.id Mewakili Kerabat Kerja Yang bertugas Saya Sekalina Selamat Pagi Dan Sampai Joppa Kami Terima kasih. Terima kasih.